Kang Leo Channel Vlog Sharing Electronic Experiences Don't forget to subscribe oke untuk seri ini nih eh seri berapa ini ya oke seri 21 fu-6 ad-t4 itu seri ini ya nah ini 21 fu-6 ad oke katanya ini kasusnya sebelumnya TV itu distel diputar maksud saya ya normal aja ya ini habis enggak tahu apa tiba-tiba eh mau dicolokkan ke TV digital untuk konektornya keluar api ya pihak-pihak gitu terus orangnya enggak berani teruskan karena juga kaget atau gimana nyetrum katanya ini Wah bahaya ini Oke kita coba aja langsung ya eh seperti apa kita colokkan untuk sumber listriknya dulu Oke tar kita colokkan ke dah power on ya oke kok masih belum bisa Oke nah ini kelihatannya normal ya dari segi raster ini normal juga menu-menunya normal Nah itu tadi kemungkinan besar ini menurut saya yaitu ada sesuatu yang bocor motor pada keluar api itu kemungkinan ada yang bocor ya dan untuk konektor kita cek dulu ini posisi on ya posisi on listriknya diputar itu norma dan coba kita cek ya katanya keluar api kita coba singgalkan untuk topeng dan kita cek waduh ini bisa mitra bisa dilihat ya pantas aja keluar api nah ini keluar api cukup besar ini biasanya akan kecil kalaupun untuk induksi itu ini besarnya paling nyetrum ini Wah kaget ini dibikin kaget orangnya juga berbahaya nah ini berbahaya ini ini pada posisi yang lo sinaris sampai segini untuk api nih nah ibah ya Oke kita matikan aja kita bongkar ini pasti ada yang enggak beres ini pada mesin nih Oke kita bongkar dulu ke mitra semane mesin udah kita bongkar ya kondisi mesin datanya juga masih bagus ini lumayan bagus dari segi komponen juga enggak ada yang mencurigakan Oke saya lepas dulu terus slot-slot T tapi disini agak ada bekas minyak atau apa ya itu disini tapi kelihatannya juga enggak masalah untuk lembabnya Oke kita balik aja mesinnya apakah ada problem disini oke dari bekas soderan kelihatannya enggak ada masalah disini ya oke oke semuanya oke oke langsung aja kita akan lakukan pengecekan tegangan disini kita coba lagi kita pasang untuk slot AC nya sini berhubung saya lepas ini yang lainnya enggak ada kita cek tegangan aja aja dulu kok bisa nyetrum TV ini ada kebocor yang dimana kita akan slidiki dulu tak mungkin mau musuh penghujan ini ada genteng bocor ya kalau mungkin istilah Oke kita cek bagian tegangan terserah biar kelihatan saya agak jauh aja ya nah disini aja langsung kita power on oke TV udah nyala ya cek di tegangan B plus nya dulu bisa lihat normal ya enggak ada masalah kelihatannya dari power supply ini juga TV bekerja dengan normal berarti ini ada kebocoran kita cek aja untuk pakai tas pen karena nyetrum tadi ya kita cek di bagian body coba di bagian body tapung harusnya enggak nyetrum ini bisa diperhatikan mitra wah ini gede banget loh ini 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 gede banget ini oke coba di bagian wah ini bisa perhatikan mitra ini bahayakan orang ini oke kita matikan aja ini kalau dari segi tegangan kelihatan nggak ada masalah ini komponen bocor ini ada yang bocor oke kita lihat dulu di bagian power supply mungkin ini ada yang bocor ya oke di bagian power supply nya ya apakah ada yang shot dengan enggak ada yang lembab juga disini kelihatannya juga oke jika mitra semuanya mungkin eh punya kalau seperti ini ya kita langsung aja fokus ke bagian primer ya karena untuk tegangan listrik hubungannya dengan jala-jala BN ya di bagian ini ya bagian primer kita fokus saja ke bagian primernya oke kita cek disini circuit T oke disini masih saya belum temukan alat ya ini coba saya cek dulu nah ini mitra semuanya fokus ke sini ya saya fokuskan fokus apa enggak ini nah disini di jalur ground nah disini di jalur ground negatif ya maksudnya jalur negatif dari power supply utama itu umumnya ada tahanan juga kapasitor ya yang langsung dikoplingkan ke ground bagian sekunder negatif bagian sekunder nah untuk TV LG ini disini ada dua ya nah ini untuk bagian kapasitor ini dan ini untuk bagian tahanan tahanan biarnya ukurannya besar ya mega ohm ya mungkin mega ohm ya sekitar ini 6,6 mega ini atau 2,6 mega nah ukurannya di 2,6 ternyata ukurannya biarnya mega ohm diparalel dengan kapasitor tadi nah ini ini untuk jalur tahanannya disini dan ini untuk kapasitor ya kita langsung aja fokus ke sini ke kapasitor ini oke saya lepas dulu dan nanti bisa di cek langsung ya oke mitra semuanya nah ini bisa dilihat ya kapasitornya saya fokuskan dulu nah ini ini bagian tadi ya yang parah dengan negatif power supply primer dikopling ke negatif power supply bagian sekunder ada kapasitor ukurannya berapa ini bentar tulisannya terlalu kecil saya pakai lensa dulu matanya saya berhubung yurung ngopi oke ada 222 nah ini 222 satu kafe voltase besar ya 1000 volt 2,2 n ya ini 222 itu kelihatannya kan masih oke ya ini masih bagus ya masih oke ya tapi kita coba kita balik lihatlah hahaha ternyata ini mitra semuanya penyebab ya dari sini waras dari sini edana ini kemungkinan besar memang ya kapasitor ini yang bocor ya mengamai posisi pecah ya walau posisi pecah tapi ini kok TV bekerja normal karena untuk power supply nya ini normal semua dan ini terjadinya kebocoran karena ini yang rusak ini ya ini rusak rusaknya pecah itu jadi ikut nyetrum dikonekkan anten lewat antena TV biasa ataupun mungkin pakai setobok digital lewat AV ya pasti ya ada percikan api ya bisa dipastikan itu kita ganti dan kita tes semoga nyus ya hasilnya oke oke mitra semuanya udah kita rapikan udah tutup ya ini tadi si piang kero nya ini kapasitor 2,2 1 kv udah kita ganti dan kita coba dulu oke udah on ya kita nyalakan dan kita tes ini nanti untuk hasilnya oke oke TV udah nyala ini ya itu kita pindah ke AV dulu karena dipakai untuk setobok digital atau TV kabel mungkin ya oh iya kita tes dulu ya untuk api ini apakah masih nyetrum bikin kaget orang kalau ntar ini kok ribet eh oke disini nah ini bisa dilihat hahaha tapi ini nggak mampu ya oke bisa dilihat nah ini mitra aduh ribet eh bikin berdiri aja enggak oke disini ya bisa diperhatikan nah bisa diperhatikan Mas Tara Semana udah nggak nyala merah lagi kalaupun ada itu redup itu induksi ya biasa lo untuk jenis elektronik asymetik ya sudah dipastikan aman disentuh ini aman ini udah nggak bikin jegrak rambut hahaha langsung tes pegang nah udah oke semuanya ya udah nggak masalah kita colokkan aja kita tes langsung kita posisikan ke AV dulu udah ke AV untuk motor set of box ya oke kita coba colokkan untuk AV nih audio video nih oke oke kita coba colokkan AV nih ini bener apa enggak ini moga aja bener ya enggak ada masa enggak ada percikan api lagi ya di sini kita tes lah ini udah oke ya enggak ada masalah ya semuanya udah oke enggak ada masalah lagi dikarenakan ya tadi ya ada percikan api rusaknya satu komponen tadi oke semoga bermanual ya jangan lupa buat rekan-rekan yang belum sabar ditunggu sakrapnya oke terima kasih sip jadi tempatkan se hurry sekitar enggak yung k putih